Kejaksaan Negeri Bangko melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti kejahatan yang terjadi selama tahun 2012 lalu, yang telah dilakukan proses secara hukum. Pemusnahan ini disaksikan Kejari Bangko, Bupati Merangin, Kalapas, TNI, dan Poli, yang dilaksanakan di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Bangko. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan tersebut adalah ganja sebanyak 297,491 gram, sabu-sabu sebanyak 63,667 gram, pil ekstasi sebanyak 19 butir, putau sebanyak 1 kantong, serta uang palsu 173 lembar pecahan Rp50.000. Semua pemilik barang bukti yang dimusnahkan tersebut telah diproses atau menjalani hukuman di Lapas Bangko. Menurut Dharma Well, Kepala Kejaksaan Negeri Bangko, bahwa barang bukti yang dimusnahkan tersebut bukan barang bukti yang terjadi pada tahun 2012 saja. Ada juga beberapa di antaranya kasus tahun-tahun sebelumnya yang saat ini telah melakukan banding dan kasasi. Variasi, karena begini, saya mungkin juga ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Bupat. Sebenarnya kalau dihitung besar memang tidak, karena seperti diketahui kan ini putusan yang sudah inkrah, yang sudah mempunyai ikutan hukum pasti. Dan perkara ini kan ada upaya hukum, ada banding, ada kasasi, artinya ini bukan hanya tahun 2012. Tapi bisa saja perkara yang sudah lama banding, sudah lama kasasi, baru sekarang putus, baru kita sekarang mustahkan. 2012, berapa banyak Pak Kasudung? Sementara itu Bupati Merangin, Dr. Andos Haji Nali mengatakan, di Kabupaten Merangin saat ini jenis kejahatan narkoba sudah menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya. Nali mengajak seluruh masyarakat Merangin, umumnya para pebuda, untuk menjauhi narkoba jenis apapun. Karena menurutnya akan merusak secara fisik maupun mental, pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen akan terus melakukan pemberantasan narkoba. Supaya masyarakat dan muda jangan menggunakan narkoba, risikonya merusak jiwa, pikiran, kesihatan, juga itu juga rugi secara materil. Inilah kegiatan kita harapan-kita harapan. Saya yakin masyarakat Merangin akan menyadari bahwa itu adalah merusak tubuh dan jiwa.